Pusamania Borneo FC berhasil meraih poin sempurna setelah mengalahkan tamunya sesama tim asal Kalimantan, Barito Putera dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Liga 1 2017 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2017, dua pemain ex-kimnas Indonesia di Piala AFF 2016 unjuk aksi dalam laga ini. Dua gol tim berjulukan pesut etam itu dicetak oleh penyerang Lergi Eliandri. Sedangkan gol balasan Barito Putera sumbang Rizki Rizal di Pora, tampil di hadapan ribuan pendukungnya, tim besutan Dragan Juka Novik itu langsung melakukan gebrakan sejak menit awal babak pertama. Sayangnya, serangan yang dibangun Ponario Astaman Cez, kerap kali dimentahkan pertahanan ketat Barito Putera. Nyaris tidak ada peluang yang diciptakan kedua kesebelasan pada babak pertama sehingga menghasilkan skor 0-0 memasuki babak kedua. Borneo FC mencoba mempertajam barisan lini depan dengan memasukkan striker asal Papua Patrick Wangge menggantikan Rahmat Yusman. Perubahan strategi yang dilakukan pelatih asal Montenegro tersebut membuahkan hasil dengan gol yang diciptakan oleh Lergi Eliandri pada menit 59. Duet Boa Solosa di Piala AFF 2016 itu menggandakan skor menjadi 2-0 dengan golnya 7 menit kemudian, tertinggal 2 gol anak asuk Jackson Tiago mulai getol menyerang. Beberapa skenario menyerang tim Banua beberapa kali membahayakan pertahanan kusamanya Borneo FC. Gelandangan sayap peteran tim Nas Indonesia Piala AFF 2016 Rizky Fora akhirnya berhasil memperkecil skor melalui golnya pada menit 79. Sayang upaya Barito Putera menyamakan kedudukan gagal. Skor 2-1 bertahan hingga wasit membunyikan peluit panjang. Usamanya Borneo FC memperpanjang rekor belum pernah kalah di kandang di Pentas Liga 1 2017. Kini tim pesut etam nangkring di posisi 9 kelasemen sementara dengan koleksi 14 poin dari 10 pertandingan. Di sisi lain Laskar Antasari terhuyung ke posisi 12 besar. Hanya terpaut sebiji poin dari saudara sepulauunya.